Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Bon Project Saat ini saya ada di Randa Udara Pumbu Mehang Bundawai Ngapu Sumba Timur, Pusat Tenggara Timur Saksikan terus perjalanan kami hari ini Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kami masih di Hotel Kambaniru Sumba Timur Ini kebetulan hotelnya masih baru Kami datang ini masih Kondisi Top opening Beruntung sekali Harganya masih promo Target pertama pagi ini adalah Kita akan menuju ke Desa Wewara Kecapatan Mahu Sumba Timur Silahkan mengikuti Perjalanan kami hari ini Survei lokasi pertama adalah Desa Wewara Kecapatan Mahu Sumba Timur Lokasi ini Ditempuh sejauh 97 km Dari Hotel Kambaniru Atau sekitar 3,5 jam perjalanan Tim berangkat pukul 6 pagi Dengan 7 personil Yaitu 5 orang dari Keputusan SDM 1 orang dari Pendinas Provinsi Dan 1 orang tenaga ahli Kami menggunakan 2 kendaraan 4 wheel Dikarenakan medan yang akan dilolui adalah Pengunggungan bukit-bukit Dan sebagian jalan yang belum beraspal Secara umum Kondisi jalan sangat baik Kendaraan dapat berjalan mulus Hampir 80% perjalanan Sisanya adalah jalan berbukit Dengan kondisi jalan masih tahap pengapasan Kondisi topografi Sumba Timur secara umum adalah Jatar landai Sampai bergelombang dan berbukit Daerah dengan ketinggian di atas 1000 meter Hanya sedikit di wilayah perbukitan dan gunung Sudah menjadi khas kondisi alam pulau Sumba Dihiasi dengan padang savana Dan barisan bukit-bukit Membentuk letukan selimut perbukaan yang indah Hal ini membuat akses jalan Harus melewati punggungan bukit-bukit Kebupaten Sumba Timur Terdiri dari 22 kecamatan 16 kelurahan Dan 140 desa Pada tahun 2020 Jumlahnya penduduknya mencapai 261.503 jiwa Dengan luasan wilayah Sekitar 7.500 km persegi Dan sebaran penduduk 34 jiwa per km persegi Kecamatan Mahu Terdiri dari 6 kelurahan Yaitu Desa Harai Desa Lahiru Desa Lajundilu Desa Patamawai Desa Praikalala Dan Desa Wairara Tim sedang diskusi dengan Bapak Kepala Desa Untuk perencanaan pembangunan hidro Kecamatan Mahu Itu saya bilang Satu Listrik tidak ada Desa punya desa Pak Gubernur Ibu Kota Kecamatan Mahu Ada pusgas mas Kado melahir pakai senter Orang tidak melahir Jadi kami di sana Ini paling susah sudah Untuk keempatan Sumba Timur Hanya Mahu Saya bisa Desa Wairara merupakan Ibu Kota Kecamatan Mahu Pada wilayah Ibu Kota Kecamatan Banyak fasilitas umum Yang belum tersalur listrik Di antaranya adalah Kantor Kecamatan Pusgas mas Kantor Desa Sekolahan Dan perangkat jalan umum Setiba di Kantor Kecamatan Tim melakukan diskusi Ke Kepala Kecamatan Mahu Mengenai kegiatan Verifikasi lokasi Untuk pengecekan kembali Kondisi air Dan lokasi air terjun Akses menuju lokasi air terjun Belum bisa ditembus oleh kendaraan Hanya bisa dilakukan Dengan berjalan kaki Perjalanan menuju air terjun Ditembus Selama kurang lebih Satu jam berjalan kaki Dengan kucar emang tebing Hingga di atas 70 derajat Terima kasih telah menonton! Verifikasi dilakukan pada puncak kemarau Sehingga Ditemukan bahwa debit air Sangat berkurang Dibandingkan data debit 5 tahun yang lalu Ada yang tidak diduga oleh tim Bahwa air terjun Berasal dari mulut gua Perlu dilakukan analisis Lebih lanjut Mengenai sumber datangnya air Apakah air sungai permukaan Atau memang muncul Dari sungai bawah tanah Tim berjanji Akan datang kembali Dengan perlataan Dan metode baru Untuk penganalisa sumber air Hari kedua Hari kedua Pada hari kedua Tim akan melakukan survei Ke air terjun Tanggedu Air terjun Tanggedu Merupakan salah satu Wisata air terjun Yang ada di Kabupaten Sumba Timur Lokasi objek wisata air terjun Tanggedu Berada di kecamatan Kanatang Desa Tanggedu Yang dapat ditempuh Satu jam perjalanan Dari pusat kota Wengapu Menuju arah utara Sumba Timur Kondisi jalan menuju Objek wisata Dari kota Wengapu Cukup baik Beras Palohotvik Karena merupakan Jalan provinsi Menuju kabupaten lainnya Pada beberapa lokasi Ditemukan jalan berlubang Dan ada jembatan yang putus Sedangkan jalan menuju Objek wisata Dan jalan utama Masih dalam pembangunan Terima kasih telah menonton Dari tempat parkir Di sekitar Ada 10 pengumikan Warga menuju Air terjun Tanggedu Pengunjung harus Menempuh perjalanan Dengan menyewa Ojek Berjalan Di sekitar Padang Sabana Sejauh kurang lebih 2 km Setelah itu Menuruni lembah Untuk mencapai Air terjun Kondisi tangga Di titik terjunan Sudah cukup bagus Beberapa anak tangga Telah dibangun Untuk membutuhkan perjalanan Meskipun Pembuatan anak tangga Masih belum tuntas Terima kasih telah menonton Sampai di lokasi Sampai di lokasi Air terjun Indah sekali bukan Dikeliliki dengan Peting-peting Yang sangat tinggi Keunikan air terjun ini Dibandingkan dengan air terjun lainnya Adalah adanya Bebatuan yang unik Dan banyak level Bebatuan yang memancarkan air Air terjun yang berasal Lebih dari 20 mata air Membelikan air yang jernih Dan segar Sangat disayangkan Kawasan wisata ini Belum tersentuh oleh Jaringan listrik Sehingga Tim perwakilan Pemerintah Provinsi Langsung merencanakan Untuk membagikan PLTS Untuk penerangan rumah Dan fasilitas umum Juga merencanakan Untuk membuat Kajian PLTA Untuk kawasan ini Target survei ketiga adalah Air terjun Pabeti Lakera Air terjun Pabeti Lakera Yang berada di Desa Delo Kecamatan Meweselatan Telah menjadi bagian Destinasi wisata Kabupaten Sumpah Barat Daya Ditempuh dengan Kendaraan Roda Empat Sejauh 215 km Atau 5 jam perjalanan Dari Air terjun Tanggedu Kondisi jalan Menuju sana Sudah sangat baik Hanya sekitar Desa Delo Saja yang masih Penyaklubang Sesampainya di lokasi Tim cukup kaget Rupanya Kemarut tahun ini Membuat wisata ini Menjadi sepi pengunjung Hilangnya Sejumlah debit air Pada terjunan Membuat kawasan ini Menjadi kurang menarik Kondisi lokasi wisata Menjadi sangat tidak terawat Jika akan sepi pengunjung Ini adalah Lokasi kedua Pencarian potensi Pembangkit Tenaga air Di Desa Delo Ini kondisi kemarau Debitnya Masih ada segini Pabeti Lakera Terkenal karena Busanya terjunan air Dengan empat tingkatnya Namun Pada saat kemarin Dikunjungi Hanya sedikit air Yang melonjor dari atas Oke Lihatnya langsung kelihatan Oh gila Ini mas Bono Sedang merakit alat Nanti akan digunakan Untuk mengukur Kecepatan Air Air di sungai Dan itu ada Mas Jarar Lagi Mengoperasikan drone Untuk melihat Suasitu Drone nya Ada disana jauh Ini adalah air terjun Di Desa Delo Sumba Barat Ini apa namanya mas Bono ini Current meter Kita untuk mengukur Kecepatan air Ini alatnya untuk mengukur Kecepatan arus Nanti langsung terbaca Di display nya Ini adalah mas Bono Yang mengoperasikan Display nya karanometer Dan ini Pak suhu Pak hari Yang mencelupkan Balik balik nya Ke dalam air Ini air terjun nya Ini disurvei di bulan Oktober Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Daerah Desa Delo Nusa Tenggara Timur Di Kabupaten Sumba Barat Target survei keempat adalah Bendungan WK Losawa Bendungan ini berjarak 31 km dari air terjun Pabeti Lakera Atau sekitar 50 menit Perjalanan WK Losawa terletak Di Desa Tematana Kecamatan WK Timur Kabupaten Sumba Barat Daya Dibangun pada tahun 1976 WK Losawa ini Dirancang untuk Tujuan irigasi Dan pembangun listrik Pengadaan pembangun listrik Itu pun menjadi Pembangun listrik pertama Yang di Sumba saat itu Berada di kaki bukit Dan dikelilingi oleh Pengorongan rimbun Dan sawah-sawah penduduk setempat Menjadikan suasana Di WK Losawa ini Sangat terlalu Dan menyegarkan Terkadang di sekitar pelam Anda akan melihat Beberapa penduduk lokal Setempat itu Datang sekedar mandi Atau mencuci pakaian Sambil menikmati Pemandangan sekitar Apalagi ketika Musim kemarau datang WK Losawa akan Sangat ramai didatangi WK Losawa ini Sekilas Berbentuk mirip Dengan gua alami Selebar 4 meter Dengan ketinggian Sekitar 3 meter Yang di mulut Guanya Membutuh sebuah Kolam dengan air Yang sangat jernih Kolam airnya Sekilas terlihat tenang Namun Pengunjung Tidak diperolehkan Berenang Dikatakan terdapat Arus besar Di dasar kolam tersebut Di akhir cerita Kami harus pulang Melalui Bandara Tabulaka Atau WK Bubak Terima kasih Kepada seluruh Anggota tim Atas kebersamaannya Selama survei Semoga Apa yang kita lakukan Kali ini Akan bermanfaat Untuk masyarakat sumber Terima kasih Terima kasih Buat yang sudah Mengikuti perjalanan Kami kemarin Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Lebih dahulu Agar bisa Mengikuti perjalanan Perjalanan yang lainnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati